kita mulai Hai guys ketemu lagi di channel hiburan informatif dan menarik MG channel di masa lalu profesi-profesi di bidang kreatif seperti fotografi desain grafis dan ilustrasi bukan sesuatu yang menjanjikan ya kalau menurut kebanyakan orang di Indonesia tapi dengan berubahnya zaman dan kecenderungan orang untuk menampilkan karya-karyanya secara online membuat profesi tersebut makin dilirik gak terkecuali juga di Indonesia nih semakin banyak ilustrator asal Indonesia yang memulai karirnya dengan memamerkan karya mereka di media sosial kemudian dapat banyak teranggapan positif deh pasti penasaran kan siapa aja sih ilustrator tanah air yang karyanya sudah mendunia nah sebelum video ini kita mulai gimana kalau kamu like dulu subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasimu biar kamu gak pernah ketinggalan info terupdate dari MG channel di urutan pertama ada Naila Ali Naila Ali semakin dikenal setelah meluncurkan buku berjudul stories for many days yang bahkan dibuat dalam dua seri gaya ilustrasinya sih emang keren ya menggunakan cat air dan marker gitu gambarnya juga terasa lebih otentik Wah seru nih apalagi ditambah kepiawayanya menulis membuat bukunya menjadi paket komplit yang laris di pasaran sejak pertama kali dirilis dia juga semakin sering dapat komisi proyek dari merk-merk ternama untuk membuat ilustrasi pada produk edisi khusus mereka keren ya guys dua Dion MBD masih mengenyam bangku kuliah bukan halangan bagi Dion untuk berkarya guys dia sering membagikan karya-karya kerennya lewat media sosial berkat kelihayanya menggambar dengan pena karena dia pun sudah berkali-kali loh mengikuti pameran ilustrasi di Amerika Serikat dan Singapura serta beberapa kali mengajarkan ilustrasi untuk artikel The New York Times wah hebat deh Dion 3. Elfandiari Denny Harza Elfandiari adalah ilustrator asal Bandung yang menggunakan berbagai media untuk berkarya mulai dari kertas dan cat air dinding hingga aplikasi grafis dia sering bekerja sama dengan cafe untuk konten promosi hingga dekorasi atau wall art karyanya emang luar biasa sih dengan detail dan warna yang tegas kayak gini nih tanpa terkesan berlebihan atau mencolok wah jadi pengen kenalan deh sama Elfandiari Denny Harza hehehe 4. Dita Amelia Saraswati Kreator komik Blue Sirenade yang diterbitkan di salah satu platform komik online Indonesia warna-warna pastel dan cat air adalah ciri khas andalanya guys sama dengan Naila Ali Dita juga sudah meluncurkan sebuah buku kumpulan perusaha yang lengkap dengan ilustrasi kerennya berjudul hello goodbye udah pernah baca yang ini belum 5. Muhammad Taufik atau MT Muhammad Taufik atau yang sering disapa MT ini menggunakan media chat untuk karya-karyanya dari kertas hingga dinding semua bisa digarapnya dengan sempurna seperti ini guys MT juga sudah merilis buku komik tanpa dialog yang berjudul guguk buku ini dianggap buku grafis yang unik dan punya pesan universal 6. Rachel Ajeng Beda dengan kebanyakan ilustrator tadi yang mengambil tokoh manusia sebagai objek karyanya Rachel Ajeng justru lebih sering melukis flora dan fauna dengan color palette yang memukau dimulai dari pesanan kartu ucapan, undangan, dan hadiah pernikahan Rachel makin berani mencoba melukis di berbagai medium seperti sepatu, koper, tas, dan dinding kayak gini nih guys seru banget ya Rachel 7. Diela Maharani Bagi penggemar warna-warna bold dan mencolok, Diela Maharani ini adalah salah satu ilustrator yang harus kamu ikuti di media sosial guys gambar-gambarnya beraliran pop art dengan perpaduan warna berani yang aduh hai Gak hanya bisa kamu nikmati lewat layar laptop atau ponsel, Diela juga menyediakan merchandise berhias ilustrasinya Siapa yang pengen punya ini? 8. Mariska Soekarna Mariska Soekarna atau yang memiliki nama beken Draw Mama mulai serius berkarya sejak mempelajari ilmu seni rupa di kampus ITB Mariska Soekarna yang terobsesi dengan grup mesin pertajam sense of artnya dengan memilih bersekolah di jurusan seni rupa Visualisasi yellow submarine dari The Beatles lah yang menginspirasi gaya seninya guys, yang kerap dianggap tergolong surrealisme Saat ini kita banyak deh menjumpai karya-karya mural Mariska di coffee shop, creative space, serta di pameran kolektif besar lainnya Di tahun 2007 lalu, dia bahkan mendapatkan sebuah penghargaan dari concept magazine sebagai second place winner of Tenenwine Inspiration Design Festival Good job deh Mariska Di urutan 9 ada Eddie Hara Eddie Hara ini adalah seorang seniman kontemporer yang namanya sih gak kalah besar di kancah internasional juga guys Namanya mulai mencuat di seni rupa bahkan sejak tahun 1990 dan masih produktif berkarya hingga saat ini Karya-karyanya menggambarkan isu-isu sosial, politik, dan urban yang divisualisasikan melalui gambar yang seakan-akan naif dan dilukis oleh anak kecil Kalau saya sih gak bakalan percaya kalau yang gambar ini adalah anak kecil 10. Eko Nugroho Kira-kira sejak tahun 1999, Eko mulai mengikuti pameran kolektif yang pelan-pelan membawa namanya ke kancah internasional Eko Nugroho sendiri melakukan pameran tunggalnya yang pertama pada tahun 2002 dengan judul Herc di Yogyakarta Pada tahun 2005, dia melanjutkan prestasinya dengan mendapatkan penghargaan pertamanya sebagai Best Artist of the Year versi majalah Tempo Berlanjut di tahun 2013, penghargaan bergensi yang diraihnya pada tahun itu adalah Power 100 Ranked List of the Contemporary Art Wars Most Powerful Features oleh Art Review Gak heran kan kalau saat ini dia menjadi salah satu seniman terbesar di Indonesia? Nah guys, itu dia 10 ilustrator Indonesia yang karyanya mendunia Wah, dengan modal bisa gambar doang, kita bisa jadi terkenal sampai keliling dunia tuh Gimana? Ada passion juga gak buat gambar? Atau sekalian pengen jadi ilustrator terkenal seperti yang udah disebutin tadi? Kalau gitu jangan patah semangat ya Oh iya, kalau kamu juga tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu Agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya guys Sampai jumpa lagi ya di video-video versi MG Channel berikutnya Sampai jumpa lagi ya di video-video versi MG Channel berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sehat semuanya Untuk para hadirin semuanya malam ini pada diskusi Kampung Semar Kamisan yang ke-72 Dengan narasumber Bung Ito Esdianto, seorang ahli literasi visual Dengan tema diskusi malam ini ngobrol ringan-ringan tentang ilustrasi Nah sebelum berlanjut, saya mau menyapa pimpinan Kampung Semar Bapak Kris Nanda Dwi Laksana untuk memberikan sepatah kata sekapur siri Sebelum diskusi dimulai, monggo Pak Kris, silahkan Pak Kris Terima kasih Pak Gadot, selamat malam Bapak-bapak semua yang ada di sini Terima kasih Pak Ito Ini saya setiap Kamis ini sebetulnya selalu terinspirasi hal yang baru ya Cuman kadang-kadang suka satu lupa, dua kebetulan pas tugas yang lain Yang ketiga, nyambi macam-macam dan signalnya jelek Nah tapi ini Pak Ito lumayan ini Bisa sudah sampai di rumah walaupun lingkungan agak sedikit ribet gitu ya Tapi sekali lagi saya sangat terinspirasi Pak Jadi apa yang Pak Ito tadi share untuk pengetahuan kita semua Memang kita harus merubah mindset kita 50% sekarang warga Indonesia ini lebih banyak ke orang-orang milenial Mau tidak mau, cara lama, cara kuno ini Kita memang harus belajar terus ya untuk berubah Tadi siang saya sempat podcast dengan Atta Halilintar Ternyata Atta itu ya mungkin kita semua tahu Bahwa YouTuber yang berpenghasilan paling besar se-Asia Tenggara mungkin Atta itu Ketika saya tanya dia itu memberdayakan media Ini sangat luar biasa dan serius Artinya jaringannya juga luar biasa Dia punya follower sampai jutaan Dan ternyata begitu dia Dia juga mengelola ratusan akun Dan juga ketika share materi gitu Diblas begitu terkait dengan sekitar lima ribuan media Nah sebetulnya apa yang tadi contoh-contoh anak-anak muda Dari dua itu yang saya kenal cuma Eddie Harris sama Eko Nugro Yang saya tahu, bukan saya kenal Yang saya sudah tahu ini Tapi yang lain saya tidak tahu Nah disini sebenarnya anak-anak muda ini menginspirasi kita Untuk merubah mindset, memberdayakan media Nah ini Pak Ito mungkin yang juga sudah banyak berkecimpung Saya lihat Pak Ito, Mas Juli ini Juga sudah mulai care Dari dulu sudah mulai menggeser lah ya Mindset-mindset kuno ini Kalau kita-kita ini kan mungkin Ya cara-cara manual ya Tapi ini saya kira Di sini Saya kira perlu ada semacam mungkin dialog ya Pengalaman Pak Ito ini juga luar biasa Saya sering diskusi dan melihat Kiprah Pak Ito ini sangat luar biasa Dan apa yang nanti Pak Ito bisa sampaikan Ini mudah-mudahan menginspirasi kita semua Nah mungkin kita juga perlu memikirkan Bagaimana membangun mindset baru Media ini menjadi laboratorium seni Literasi seni kita Untuk bisa dikembangkan Nah karya-karya saya kira Mas Wahyu ini banyak Nah Pak Prabowo tulisannya banyak Ini Pak Eko Prabowo saya belum Tapi kayak Pak Aisyul, Pak Gato juga membuat terus Karya-karya ini sangat luar biasa Wah kalau ini semua bisa muncul Dan bisa diperdayakan Atau bisa dijembatani melalui media Wah ini saya kira akan semakin menggelora kembali Walaupun media cetak, media-media konvensional Sudah berguguran Kita tetap masih ada peluang Yaitu di media sosial Di media online Atau cara-cara virtual Akan menjadi marketplace yang baru Yang bisa kita bangun Entah dengan cara apa Nanti silahkan untuk Pak Ito bisa sharing Untuk menginspirasi kita semua Saya kira itu Pak Catot, terima kasih Selamat malam Moga Pak Ito dilanjut Saya monitor mendengarkan Selamat malam Pak Chris Terima kasih Memang betul Jadi ini tema ilustrasi ini Semakin ke arah modern Brandingnya semakin luas Menembus batas Artinya Tidak hanya ilustrasi ini berfungsi pada Media cetak Atau pada penerbitan buku saja Tetapi sudah lebih luas lagi Nah sebelumnya izinkan saya Untuk membacakan Biodata singkat Bung Ito Isianto Beliau ini Adalah Bidang keahlian literasi visual Beliau Lahir di Yogyakarta Alumni program studi seni grafis Lahir di Bandung Oh maaf Lahir di Bandung Dan Banyak ngang sukaruh besar Di Yogyakarta Beliau ini Alumni program Seni grafis FSRD Isi Yogyakarta Beliau ini kakak kelas saya setahun ini Kemudian Tahun 89 Beliau ini Desain Desainer buku Gramedia Postaka utama Terus tahun 90 Pernah freelancer Di majalah Bopo Inti Sari Dan MC Comics Kemudian 94 Desainer buku Di Sinar Mas Group Produk Stajionere Disney Disney Dan Matel Tahun 99 Workshop singkat Disney Merkandise And Stajionere Di Paris Kemudian Pameran Book Fair Di Frankfurt Jerman Terus tahun 2002 Sampai 2014 Bumito ini Pernah menjadi redaktur Artistik Di Pustaka Lebah Pernah sebagai dosen tamu Program Study Disconfish Fakultas Seni Rupa IKJ Sebagai Narasumber Pada kegiatan Studi Terkunjungan Industri Program Studi DKV IKJ Kemudian 2014 Sampai 2015 Beliau Menjadi Redaktur Artistik Bimas Cahaya Semesta Kemudian 2016 Sampai Sekarang Sebagai Penggiat Literasi Visual Nah Banyak Proyek-proyek Atau Pekerjaan-pekerjaan Yang Pernah Beliau Kerjakan Diantaranya Adalah Serial Encyclopedia Bergambar Ini Encyclopedia Muslim Great People Terus Encyclopedia CSR Di Pertamina Exxon Mobil Bank Mandiri BNI BI PT Pupuk Kaltim PT Petro China Unilever Buku KPK Terus PU Majalah Komunitas McDonald Untuk Anak Nah Beliau Ini Ternyata Juga Anggota Pak Yow Pak Guyuban Kartunis Yogyakarta Dan Pak Karti Persatuan Kartunis Indonesia Persatuan Eh Pak Guyuban Kartunis Indonesia Nah Ini Biodata singkat Untuk Bung Ito Estianto Senara Sumber Kita Nah Saya pikir Untuk Memulai Diskusi Ini Waktu Saya Persilahkan Bung Ito Untuk Memberikan Paparan Singkat Kira-Kira 15 Menit Mengenai Tema Ngobrol Ngobrol Tentang Ilustrasi Terima kasih Bung Gatot Selamat Malam Prof. Chris Nanda Selamat Malam Rekan-rekan Di Kampung Semar Terima Kasih Juga Kepada Mas Eko Pratanto Yang Berkenan Hadir Saya Dengan Mas Eko Ini Benar-benar Mendapat Kesempatan Menjadi Satu Dream Team Kalau saya Menyebutnya Untuk Membuat Buku-buku CSR Baik di Unilever Yang paling Kita Banggakan Itu Unilever Dengan Omset 450.000 Eksemplar Benar-benar Itu Sebuah Kerja Team Dengan Mas Eko Pratanto Malam Hari Ini Sebenarnya Setelah Saya Melihat Pembukaan Video Tadi Jadi Untuk Ilustrasi Itu Sebenarnya Memang Ada Pilihan Ada Pilihan Yang Bisa Kita Lakukan Benar Tadi Yang Disampaikan Oleh Prof Bahwa Mindset Kita Memang Harus Diubah Karena Peluangnya Benar-benar Terbuka Di Nexos Ini Jadi Kita Akan Mengarah Ke Industri Konten Dengan Latar Belakang Abad Visual Dengan Memaksimalkan Seluruh Potensi Ilustrasi Untuk Lebih Memberi Kontribusi Saya Sebenarnya Pengennya Ngebaca Saja Bung Gatot Dari Yang Mudah Saya Tuh Jadi Ini Share Screennya Bisa Dari Saya Enggak Ya Jadi Ilustrasi Adalah Hasil Visualisasi Dari Satu Gambar Ilustrasi Dari Satu Tulisan Visualisasi Dari Satu Tulisan Dengan Teknik Gambar Fotografi Yang Kita Sudah Tahu Dan Tujuan Ilustrasi Adalah Untuk Menerangkan Atau Menghias Satu Cerita Tulisan Dan Lain-lain Nah Ini Kita Lanjut Ke Halaman Berikut Jadi Saat ini Kita Memang Memasuki Adalah Visual Dengan Dengan Kecanggihan Media Digital Arus Geras Informasi Baik Sadar Maupun Tidak Kita Sadari Begitu Berlimpah Ruat Masuk Ke Kepala Kita Dan Dibutuhkan Fondasi Sebagai Filter Untuk Memilih Dan Memilah Mana Informasi Yang Berguna Dan Relepan Buat Kita Dan Bagi Peserta Hidik Dalam Menyampaikan Materi Pelajar Pun Harus Dikemas Dengan Menarik Karena Siswa Saat Ini Sudah Terpapar Begitu Banyak Hal Menarik Pada Gadget Dalam Dendaman Tangannya Dan Seakan Itu Tidak Bisa Terpisahkan Sehingga Mudah Mengalihkan Perhatian Dan Konsentrasi Siswa Nah Agar Bahan Pelajaran Itu Menarik Peran Ilustrasi Harus Mengambil Porsi Yang Lebih Terlebih Segera Terjadi Transformasi Buku-buku Teks Menuju E-book Yang Tentu Saja Membutuhkan Aspek Visual Dengan Tambahan Multifitur Sehingga Melibatkan Motion Picture Interactive Nah Cara Menyenangkan Untuk Menyampaikan Pelajaran Itu Membuat Potensi Masuk Ke dalam Memori Jangka Panjang Para Audien Itu Lebih Menkenal Nah Keterlibatan Ilustrasi Ini Sudah Pasti Melibatkan Kreatornya Jadi Kreatornya Memang Dituntut Melakukan Perubahan Pemikiran Seperti yang Sudah Disampaikan Perak Tadi Di Awal Dan Ilustrasi Memang Mempunyai Peluan Untuk Berkontribusi Dalam Perampilan Berpikir Karena Di Belakang Kita Robot Pintar Sudah Demikian Dekat Bagian Sudah Menggantikan Fungsi Pekerjaan Kita Dan Kita Harus Bergegas Untuk Meningkatkan Diri Dalam Olah Rasa Dan Olah Pikir Melibatkan Aspek Visual Yang Optimal Seperti Halnya Dalam Kerangka Berpikir Saya Menggunakan Sembilan Saya Istilahkan Sebagai Visual Swiss Jadi Pemahaman Atas Kognitif Berpikir Kreatif Dengan Melibatkan Metode Inkubasi Memahami Taksonomi Bloom Mind Metting Analogi Metafora Seinetika Sinestesia Dan Disruksi Hal-hal Ini Disebut Saya Sebut Karena Kita Harus Mengubah Diri Kita Harus Memahami Bahwa Seluruh Pemberdayaan Diri Itu Memang Berbasis Kita Harus Lebih Kenal Pada Diri Kita Bahwa Perangkat Yang Kita Gunakan Adalah Otak Memori Otak Dan Sebuah Pengkondisian Agar Kita Selalu Berkembang Dan Berubah Nah Berkaitan Dengan Memori Gambar Teks Itu Memang Memiliki Aturan Yang Sangat Berbeda Jadi Secara Sedarana Semakin Visual Semakin Dikenali Dan Semakin Diingat Jadi Saya 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 Sering Ingat Wajah Seseorang Tapi Lupa Namanya Akhir-akhir Seperti Itu Nah Dalam Lembar Ini Saya Mencoba Mencari Referensi Yang Mendukung Bahwa Visual Memang Tidak Menggantikan Teks Tidak Mungkin Menggantikan Teks Tapi Visual Ternyata Sangat Berperan Dan Visual Sebaiknya Tidak Sekedar Menghias Teks Tapi Visual Juga Harus Ikut Berperan Optimal Dalam Mengisi Konten Konten Visual Nah Konten Visual Ini Sebenarnya Membutuhkan Semacam Editorial Visual Untuk Menjembatani Karena Penulis Itu Sangat Sistematis Berpikirnya Dan Metodenya Benar-benar Runtut Tapi Kalau Ilustrator Itu Benar-benar Dia Bisa Mulai Dari Titik Manapun Untuk Mengisi Satu Bidang Gambar Nah Memang Diperlukan Kedisiplinan Yang Kuat Agar Para Pelaku Visual Ini Melengkapi Dirinya Dengan Banyak Pengetahuan Dan Wawahan Juga Dengan Pemahaman Terhadap Audien Untuk Lembar Selanjutnya Ilustrator Yang Di Era Sekarang Itu Benar-benar Dimanjakan oleh Alat-alat Digital Dimana Alat digital Ini Sudah Benar-benar Bisa Mengakomodasi Rasa Estetika Kita Jadi Hampir Alat-alat Digital Ini Benar-benar Dari Teksturnya Dari Macam Brass Dari Aneka Macam Posisi Warna Itu Semua Sudah Tersedia Belum Lagi Kemampuannya Untuk Melakukan Apa Kalau Salah Diandu Terus Kalau Mau Ngecek Gambar Di Flip Dulu Kalau Mau Mengkoreksi Itu Tinggal Kita Periksa Layernya Jadi Jadi Seniman Terat Bukan Seniman Murni Ilustrator Itu Sungguh-sungguh Dimanjakan Oleh Peralatan Digital Jadi Memang Kita Untuk Referensi Juga Kita Bisa Melihat Banyak Referensi Terus Bisa Terkoneksi Dengan Ya Dengan Berbagai Macam Jaringan Seperti Yang Kita Lihat Pada Awal Tadi Sepuluh Ilustrator Muda Itu Benar-benar Dia Bisa Menyusun Konsep Visual Bisa Mempresentasikan Bisa Melakukan Negosiasi Segala Macam Sebelum Mereka Melakukan Eksekusi Di Lapangan Dan Kesadaran Untuk Menciptakan Berbagai Jenis Ilustrasi Yang Bentuknya Seni Murni Tapi Benar-benar Berkompromi Dengan Audien Kalau Dilukis Kan Kalau Di seni Murni Lukis Itu Seorang Seniman Tidak Peduli Dan Bahkan Tidak Tidak Perlu Apa Simbol-simbolnya Itu Mau dipahami Atau Enggak Tapi Benar-benar Seorang Seniman Murni Itu Sangat Sangat Individu Nah Berbeda Dengan Ilustrator Yang Di seni Terat Mereka Tetap Mempedulikan Siapa Audien Lalu Memperhatikan Semiotika Simbol-simbol Yang Benar-benar Mengena Terhadap Audiennya Jadi Untuk Style Untuk Style Gambar Itu Rasanya Kita Harusnya Tidak Masalah Makanya Tadi Saya Sebut Sebagai Ada Sinesthesia Ada Semacam Analogi Asosiasi Saya memang Tadinya Mencari Dari Mana Datangnya Olah Bentuk Sehingga Terjadi Seperti Itu Dari Mana Terjadi Pirihan Warna Dan Itu Memang Berkaitan Erat Dengan Cara Ilustrator Dalam Mengkondisikan Diri Terhadap Referensi Nah Sebagaimana Kita Tahu Ketika Kita Bekerja Berbasiskan Memori Multi Indra Agar Pesan Pesan Itu Tertangkap Dengan Kuat Kalau Melibatkan Multi Indra Jadi Kita Harus Ngikuti Musik Musik Yang Memang Baru Jadi Kita Perbarui Musik Kita Karena Kalau Bertahan Di Musik Jadul Kita Akan Tertarik Di Satu Masa Yang Mungkin Modelnya Juga Walaupun Walaupun Nanti Itu Ada Daur Ulang Tapi Kekinian Itu Tetap Membutuhkan Membutuhkan Referensi Yang Selalu Di Update Jadi Untuk Gaya Gitu Ya Banyak Sekali Corak Gambar Yang Beragam Yang Perlu Diperhatikan Itu Memang Konten Visualnya Dilanjut Pung Setahun Terakhir Ini Saya Beruntung Mendapat Kesempatan Untuk Ikut Terlibat Di Puskurbuk Dimana Untuk Membuat Tulisan Dalam Satu Satu Mata Pelajaran Itu Diperlukan Metodologi Jadi Metodologi Untuk Capaan Pembelajaran Taksonomi Belumnya Juga Nah Sementara Ilustrasi Itu Masih Belum Apa Mungkin Belum Tergerak Atau Belum Ada Kesadaran Untuk Membenahi Diri Dengan Referensi Lintas Pengetahuan Misalnya Ilustrator Itu Memang Berwawasan Psikologi Misalnya Psikologi Kognitif Atau Memang Ilustrator Nya Juga Ngerti Cara Melakukan Riset Dia punya Metode Bahwa Ilustrasi Yang seperti Apa Sebenarnya Yang Untuk Anak-anak Usia Dini Itu Tepat Dan Ilustrasi Macam Apa Dengan Segmen Pembaca Tertentu Nah Itu Saya Mendapat Masukan Yang Menurut Saya Sangat Berarti Bahwa Di Dalam Menggambarkan Satu Buku Ilustrator Hanya Mengikuti Perintah Penulis Perbat Jadi Penulisnya Cuma Gambarkanlah Begini Begitu Nanti Halaman berikutnya Juga Sama Sehingga Kalau itu Merupakan Satu puzzle Itu Tidak Se Tidak Sebagus Konten Bahasa Bahasa Teksnya Jadi Konsep Tulisannya Utuh Gitu Tapi Konsep Gambarnya Itu Benar-benar Pasalnya Itu Tidak Bagus Contoh Misalnya Mestinya Dalam Satu Buku Memang Ditentukan Dulu Karakternya Lalu Apa Stakeground Stakeground Yang Benar-benar Diperlukan Agar Tepat Gitu Jadi Orang Lihat Susunan Gambar Itu Akan Teringat Akan Konsep Yang ada Ditulisan Kira-kira Seperti Itu Nah Ini PR Ya PR Yang Belum Belum Nampak Upaya Untuk Kapan Ilustrasi Itu Dan Ilustrator Itu Menyadari Metodologi Sering Kita Lihat Anak Kecil Kalau Bikin Gambar Mereka Tidak Sempurna Cara Menggambarnya Jadi Mungkin Gambarnya Kegedean Mungkin Saat Dia Menggambarkan Aku Dan Ibuku Tangan Ibunya Gede Karena Dia Merasa Hangat Lalu Langitnya Dibikin Kuning Karena Mungkin Hari Itu Mana Sekali Nah Ketidaksempurnaan Secara Anatomis Itu Dikembangkan Oleh Ilustrator Dewasa Sebagai Children Art Ini Masih Bisa Di Perdebatkan Karena Kalau Kita Mengikuti Ketentuannya Bahwa Otak Otak Anak-anak Itu Berkembang Dalam Menangkap Informasi Itu Tidak Boleh Terlalu Terdistorsi Tapi Ketika Ilustrator Itu Merasa Bahwa Oh Ini Buku Anak-anak Harus Dengan Gaya Kekanak-anakan Nah Aturan Itu Yang Yang Sering Apa Atau Belum Disepakati Bersama Bahwa Sebetulnya Itu Tidak Tepat Karena Di Buku Kognitif Itu Dibilang Bahwa Data Yang Diterima Anak-anak Itu Akan Masuk Memori Jangka Panjang Jadi Kalau Gajah Bentuknya Seperti Itu Kucing Seperti Itu Kalau Mau Dideformasi Jangan Terlalu Ekstrim Seperti Layaknya Seorang Seniman Murni Mendeformasi Bentuk Kira-kira Seperti Itu Di Halaman Berikutnya Nah Di Luar Style Gambar Saya Mengamati Beberapa Buku Yang Saya Benar-benar Berkesan Bahwa Di Luar Sana Sudah Mulai Menerapkan Bahwa Satu Buku Itu Memang Ada Kontennya Nah Di Buku Agustin Ini Kalau Kita Perhatikan Dia Mengakomodasi Peta Pikiran Jadi Ada Tokoh Yang Mau Pindah Ke Satu Kota Nah Proses Proses Pindahnya Itu Apa Apa Yang Harus Dilakukan Dan Konten Yang Melibatkan Keterampilan Berpikir Ini Juga Belum 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 Digarap Di Kita Ini Salah Satu Yang Saya Merasa Perlu Banget Bahwa Ternyata Kita Enggak Cuma Berkutat Di Aspek Estetis Tapi Kita Juga Harus Mencoba Meninterpretasikan Cerita itu Sehingga Gambar itu Juga optimal Nah Disini Yang Menjadi Tantangan Apakah Penulisnya Memiliki Wawasan Visual Apakah Ilustratornya Paham Terhadap Misalnya Dasar-dasar Pendidikan Untuk Anak Dilanjut Yang halaman Berikutnya Ini Tadinya Memang Literasi Itu Digunakan Untuk Merujuk Pada Membaca Dan Menulis Informasi Dalam Bentuk Perbal Tadi Pak Provo Bilang Perbal Kalau Di KBDI Gak Pas Tapi Ini Memang Saya Ambil Dari Buku Yang Mungkin Memang Gak Tepat Yang Dimaksud Itu Dalam Bentuk Tulisan Jadi Literasi Visual Untuk Merujuk Kemampuan Menaksirkan Teks Kedalam Bahasa Visual Ini Kalau Kita Kalau Kita Besarkan Buku Ini Banyak Sekali Secara Ringan Menggambarkan Ulah 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 Sosok Kucing Ini Karena Kebetulan Pendulisnya Jika Ilustrator Penulis Sehingga Sangat Imajinatif Kekayaan Imajinatif Ini Yang Memang Sangat Diperlukan Oleh Ilustrator Di lanjut Alaman Berikutnya Mungkin Ya Berikutnya Ada dua Buku Dua buku Cerita Yang Ilustrator Saya Senang Namanya Eugene Eugene Buat Saya Memang Luar Biasa Saya Enggak Ngerti Untuk Kerjasamanya Bagaimana Dengan Penulis Tapi Dia Memang Benar-benar Dia Mengeksplorasi Imajinasinya Bermain Asosiasi Seorang Anak Yang Ingin Memiliki Sepatu Sampai Kemimpi Mimpi Dan Dia Merasa Kecil Banget Diantara Teman-temannya Yang Mempunyai Sepatu Dan Biasa Dibuli Kayak Bebek Kakinya Megar Karena Enggak Punya Sepatu Di rumah Dia Menghadapi Satu Kenyataan Milih Makan Sepatu Atau Makan Singkong Misalnya Di sini Saya Pikir Bisa Jadi Anak-anak Belum Nyampe Terhadap Pencapaian Ilustrator Ini Tapi Semuanya Memang Mesti Dikondisikan Kalau Sudah Menyangkut Dikondisikan Sebaiknya Memang Literasi Visual Itu Disajikan Sediming Mungkin Dilanjut Bung Di halaman Berikutnya Nah Disini Dia Ini Sama Ilustrator Dia Tidak Bermain Asosiasi Seperti Tadi Tapi Dia Mengisi Bidang Bidang Yang Sangat Imajinatif Sesuai Dengan Elemen Desain Kedaerahan Yang Jadi Ornamen Lokal Itu Muncul Disini Nah Ini Juga Sebuah Upaya Menghadirkan Ilustrasi Dengan Konten-konten Yang Memberi Kesempatan Pembacanya Itu Mendapat Kalau Tadi Saya Mendapat Masukan Dari Pak Eko Prapanto Visual Itu Memberi Rasa Jadi Dia Mengungkapkan Sebuah Rasa Jadi Interpretasinya Gak Cuma Imajinasi Tapi Juga Unsur Rasa Itu Dihadirkan Sehingga Anak-anak Itu Benar-benar Bisa Ikut Merasakan Dilanjut Bung Mungkin Boleh Agak Cepat Di Halaman Berikutnya Ini Buku Buku Favorit Saya Buku Favorit Dimana Memang Olah Olah Bentuknya Tidak Terlalu Jadi Masalah Benar-benar Permainan Asosiasi Itu Kuat Sekali Di Dalam Tampilannya Dilanjut Yang setelah Yang setelah Yang setelah ini Yang berupa infografis Berikutnya Yang berikutnya Bung Sebagai Sebagai Sarana Untuk Menyampaikan Infografis Infografis Ini Sebetulnya Sebuah Interpretasi Juga Jadi Ini Ini digambarkan Dengan Bagus Bahwa Untuk produktif Itu Ternyata Ada Beberapa Langkah Yang Tidak Kita Duga Juga Termasuk Mendengarkan Musik Yang Tidak Familiar Itu Ternyata Membantu Kita Produktif Lalu Kita Juga Setiap Berapa Menit Harus Jalan-jalan Supaya Peredaran Darahnya Lancar Nah Tapi Model Ilustrasi Ini Itu Memang Tidak 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 Plastis Tidak 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 Sudah Tersedia Semacam Image Bank Yang disebut Flat Design Yang Nantinya Bisa Dimodifikasi Nah Tuntutan Praktis Ini Sebenarnya Juga Meredus Potensi Ilustrasi Jadi Sekarang Saya amati Beberapa Pelaku Yang Presentasi Itu Mereka Tidak Menggunakan Jasa Ilustrator Tapi Memang Yang Penting Ada Gambarnya Ini Yang Kadang Kadang Peluang Ilustrasi Untuk Lebih Berperan Untuk Menuju Melek Visual Itu Agak Terapekan Jadi Sisi Sisi Kepraktisan Pelaku Itu Benar Benar Yang Kita Lihat Sekarang Beberapa Instansi Meluarkan Bubus Aku Digital Disitu 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 Ilustrasinya Benar Benar Semarak Tapi Dicomot Dari Kiri Kanan Yang Stilenya Itu Tidak Tidak Harmonis Jadi Kayak Kalau Saya Bilang Kayak Kain Perca Sebenarnya Itu Mengganggu Tidak Kalau Sejak Awal Memang Dicreat Oleh Satu Ilustrator Yang Mempertimbangkan Style Dilanjut Ini Masih Sama Jadi Diskip Aja Diskip Sampai Ke Nah Ini Saya Minta Maaf Ini Kepada Mas Kendra Paramita Jadi Saya Beberapa Gambar Yang Saya Ambil Ini Memang Saya Minta Ijin Untuk Keperluan Untuk Keperluan Omong-omong Ringan Nah Disini Ilustrasi Itu Benar-benar Menggunakan Metafora Menggunakan Simbol Sehingga Untuk Meng-create Ilustrasi Ini Itu memang Melibatkan Kerja Intelek Nah Dan Hasil dari Kerja Intelek Itu Memang Saya Merasa Itu Akan Menular Kepada Aujien Sehingga Memang Ilustrasi Yang dikerjakan Optimal Baik Itu Untuk Segmen Anak-anak Maupun Dewasa Itu Ilustrator Itu Memang Apa Akan Mempengaruhi Pola Pikir Audiennya Nah Disinilah Kita harus Meng-update Diri Untuk Lebih Apa Semakin Terstruktur Ya Cara Berpikirnya Jadi Pakai Metode Untuk Berkarya Yang benar Dan Dan Juga Melakukan Riset-riset Gitu Untuk Mendukung Apa Karya Kita Dilanjut Pung Di Buku Ini Di Tepat Paran Ini Saya Apa Dapat Cover Buku Homo Deus Gitu Ini Memang Apa Mendambarkan Apa Cover Yang Sedemikian Nampak Sederhana Bahwa Ini Masa Depan Manusia Benar-benar Menuju Ke Digital Sampai Titik Jarinya Juga Titik Jari Digital Lalu Di atas Gambar Itu Ada Dua Tokoh Yang Satu Mewarnainya Itu Enggak Keluargaris Yang Satu Acak Adu Ya Kira-kira Dari Gambar Itu Bisa Muncul Interpretasi Sesuai Dengan Ya Sesuai Dengan Kecerdasan Audiennya Mau Bung Dilanjut Bung Ini Contoh-contoh Semacam Galeri Galeri Ide Saja Bahwa Apa Gambar Karikatural Jadi Ada Hati Yang Sedang Ditempa Oleh Otak Jadi Kira-kira Kalau saya Interpretasikan Kita Enggak Perlu Terlalu Baper Memang Harus Agak Rasional Menghadapi Disrupsi Yang Benar-benar Itu Bikin Kita Kalau Dilihat Dari Sisi Mental Itu Semakin Lama Kita Memang Harus Benar-benar Memahami Olah Pikir Olah Rasa Kita Sehingga Terjadi Keseimbangan Dalam Berkarya Apa Perumpamaan Perumpamaan Atau Permainan Asosiasi Dalam Visual Ini Menurut Saya Ini Kerja Intelektual Yang Luar Biasa Mongga Bung Dilanjut Lagi Bung Ini Gambar-gambar Ini Kita Sudah Biasa Kita Temuin Tapi Memang Dituntut Sangat Dituntut Pemahaman Semiotika Dan Kita Memang Harus Mampu Bagaimana Menempatkan Simbol-simbol Itu Sehingga Maknanya Semakin Semakin Kuat Dan Konteksual Dengan Konsep Tulisannya Dilanjut Loh Ini Sekedar Apa ya Semacam Bahwa Kita Memang Harus Berubah Gak Cuma Alat Gambar Tapi Memang Multi Indra Yang Dihasilkan Dari Dari Musik Dari Film Itu Memang Mempengaruhi Selera Visual Kita Jadi Awalnya Mungkin Tapi Memang Disini Pak Airi Luar Biasa Jadi Saya Gak Melihat Ini Kuno Jadi Tetap Bagus Tapi Memang Ilustrator Ilustrator Sekarang Karena Pengaruh Film Pengaruh Musik Yang Melatar Belakangi Itu Memang Mempengaruhi Selera Apalagi Multikamera Itu Benar-benar Memperbaiki Selera Komposisi Kita Bung Kato Tadi Udah Nyinggung Juga Soal Casting Casting Nya Juga Semakin Memang Di film Itu Ilmu Casting Memang Luar Biasa Jadi Ilustrator Memang Harus Menggugat Diri Bahwa Apa Yang Dihasilkan Sekarang Itu Sebetulnya Itu Memang Belum Final Jadi Bahwa Style Gambar Saya Harus Seperti Ini Itu Sebetulnya Sudah Tidak Relevan Karena Semuanya Berubah Jadi Kita Memang Tidak Hidup Di Masa Lalu Saya Mencoba Memprovokasi Diri Bahwa Sering Saya Lihat Dari Mana Bentuk Bentuk Itu Berubah Kadang Kadang Saya Menyematkan Diri Itu Di Trend Misalnya Mobil Kok Mobil Itu Kenapa Bentuknya Begini Kenapa Mobil Yang Berikutnya Di Merk Yang Sama Mobil Yang Sebelumnya Itu Kelihatan Jadul Ternyata Memang Dulu Saya Pernah Dengar Itu Konsep Pengusangan Yang Disengaja Lalu Muncul Satu Mobil Yang Mendahului Trendnya Jadi Yang Waktu Itu Saya Lihat Expander Bentuknya Seperti Itu Ini Kan Untuk Harga Yang Di Atas 200 Sebetulnya Setelah Itu Memang Semua Trend Berubah Nah Di Dalam Semetika Kita Bisa Lihat Semuanya Bermakna Konotatif Jadi Kalau kita Masuk Ke rumah Orang Kita Lihat Furniture Dulu Kan Saya Lihat Asal Orang Jawa Sukses Itu Rumahnya Ini Prabu Itu Banyak Ukiran Ukiran Feodal Sehingga Malah Kalau Ada Yang Pakai Konde Nyangkut Nah Yang Kasian Kan Anaknya Anaknya Mungkin Beda Dengan Bapaknya Tapi Lingkungan Rumahnya Benar Benar Kalau Menurut Saya Itu Mencekam Mencekam Karena Terjadi Gap Antara Bapaknya Banget Orang Tuanya Banget Sama Anak Anak Yang Millenial Nah Jadi Seluruh Bentuk Itu Kaling Mempengaruhi Dari Film Dari Fashion Jenis Musik Juga Kalau Kita Misalnya Zaman Zaman Kita Kan Zaman Bade Pasti Berlalu Terus Ada Lagi Bade Yang Di Arrangement Ulang Oleh Edwin Gotawa Dengan Meribatkan Elemen Musik Tradisional Dan Digital Juga Hal Seperti Itulah Yang Membuat Saya Walaupun Tidak Terstruktur Saya Mencoba Menciptakan Kerangka Berfikir Yang Disebut Pisau Swiss Yang Komplet Buat Saya Untuk Menyongsong Keluang Kedepan Nah Tentang Kita Mau Kemana Itu Pilihan Jadi Ada Anak Muda Yang Memang Menemukan Jalur Pintas Yang Luar Biasa Dan Memang Itu Jadi Semacam Iconic Jadi Dia Tetap Walaupun Dia Bergerak Di bidang Terapan Ilustrasi Terapan Tapi Dia Jadi Seni Murni Nah Nanti Kesulitannya Ketika Diduplikasi Jadi Dia Setelah Dia Tapi Itu Pilihan Jadi Ada Yang Memilih Ini Buku Tekst Sedang Ada Peluang Berubah Menjadi Digital Untuk Bisa Melakukan Itu Kita Butuh Semacam Tim Kerja Nah Tim Kerja Itu Sudah Sudah Pasti Gitu Gak 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 Bisa Terlalu Subjektif Saya Kira Paparan Awal Saya Sampai Disini Dulu Bung Bung Gatot Terima Kasih Banyak Oke Terima kasih Bung Cukup panjang Lebar Tadi Paparan Dari tema Diskusi malam ini Jadi Memang Ini Saya Teringat Teringat Sosok Pencoklat Yang Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dibikin Ngerok Ini Ternyata Juga Enak Didengar Mewakili Jamannya Anak-anak Sekarang Artinya Bahwa Pendoblakan Pendoblakan Nilai-nilai Pakem Itu Memang Perlu Artinya Tadi Bung Itok Bahwa Menyangkut Proses kreatif Membuat Ilustrasi Itu Terstruktur Perlu Riset-riset Terus Menyangkut Wawasan Ilustrasornya Bagaimana Keterampilan Berpikir Sehingga Membuat Cerminan Karyanya Menampilkan Satu Keselarasan Atau Mewakili Jamannya Kemudian Menyangkut Juga Masalah Kekayaan Imajinasi Ini Menyangkut Proses kreatif Nah Ilustrasi Tentu Tidak Sekedar Untuk Menyampaikan Info Sesuai Teks Saja Tetapi Juga Disitu Ada Nilai-nilai Estetika Nilai-nilai Artesik Yang Saya pikir Perlu Disinergiskan Dengan Antara Teks Dan Literasi Visualnya Nah Bagaimana Membuat Ilustrasi Yang baik Tadi Bung Sudah Paparkan Saya pikir Ini Kita Sekarang Sudah Jam Setengah Sembilan Setengah Jam Kedepan Kita Isi Dengan Diskusi Dan Ngobrol Ringan Monggo Silahkan Ini Cukup Penarik Sebetulnya Untuk Diskusi Bahkan Saya pikir Kalau Setengah Jam Kedepan Mungkin Bisa Kurang Tetapi Karena Kita Dibatasi Waktu Setengah Jam Kita Gunakan Seramai Mungkin Silahkan Bagi Teman-teman Yang Hadir Malam Ini Untuk Membuka Diskusi Malam Ini Monggo Siapa Yang duluan Ini Karena Saya Tidak Pak Laptop Sehingga Saya Tidak Bisa Melihat Teman-teman Yang Hadir Disini Jadi Mohon Dibantu Pak 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 Silahkan Pak Pak Ada Dua Pertanyaan Pak Ito Tentang Piso Swiss Tadi Yang Kesembilan Kalau Enggak Salah Mohon Penjelasan Disrupi Disrupsi Piso Swiss Yang Kesembilan Itu Mohon Penjelasan Lebih Lanjut Ada 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 Lain Mas Robo Katanya Ada Dua Tidak Katanya Ada Dua Pertanyaan Yang Satu Tentang Piso Swiss Yang Kesembilan Kalau Enggak Salah Disrupsi Yang Kedua Ini Barangkali Pak Ito Kan Sudah Banyak Di Media Kemudian Buku Sepengamatan Pak Ito Style Atau Gaya Atau Corak 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 Apa Yang Apakah Harus Kartunal Pak Ito Itu Saya Masih Sampai Sekarang Wah Anak-anak Harus Kartunal Apakah Itu Pendapat Itu Benar Atau Bagaimana Menurut Pak Ito Itu Hanya Oke Mas Prabowo Bung Ito Ini Ada Dua Pertanyaan Yang Pertama Tentang Disruption Terus Yang Kedua Style Atau Gaya Corak Ilustrasi Apakah Harus Kartunal Langsung Aja Terima Kasih Terima Kasih Bung Gata Pak Saya Sengaja Melampirkan Kemagam Katatan Jadi Disrupsi Itu Adalah Era Terjadinya Perubahan Besar-besaran Yang disebabkan Oleh adanya Inovasi Yang mengubah Sistem Dalam Segala Hal Jadi Contoh Pandemi Ini Bisa Jadi Salah Satu Penyebab Terjadi Disrupsi Lalu Saya ingat Tapi Minta maaf Kalau saya Nyebut Satu Merah Jadi Ada Layanan Taksi Yang kita Kenal Warnanya Biru Itu Sebetulnya Mereka Sudah Melakukan Taksi Online Dan Dia punya Panggalan Punya SOP Untuk Sopirnya Jadi Waktu itu Saya ikut Paparan Dari Top Brand Bahwa Sebetulnya Taksi Biru itu Punya Peluang Besar Tapi Kita Sekarang Tahu Ada Sebuah Apa Apa Namanya Bung Apa Namanya Online Grab Gitu Ada Sebuah Fasilitas Online Itu Yang Ternyata Gak Cuma Apa Namanya Nganter Kita Tapi Sampai Kita Bisa Memonitor Misalnya Anak Kita Yang pergi Itu Bisa Kita Monitor Lalu Lalu Dari Apa Namanya Kemampuan Disrupsi Itu Jasa Angkutan Itu Jadi Macem-macem Untuk Angkut Makanan Segala Macem Dalam Hal Ilustrasi Ini Nomor Satu Memang Kita Harus Berpikir Keras Ketika Media Sudah Tidak Dicetak Lagi Terus Apa Peluang Yang Harus Kita Lakukan Kira Kira Itu Yang Terutama Sekarang Saya Harus Mikir Benar Mari Kita Bikin Perpustakaan Digital Dengan Augmented Reality Dengan Software Yang Canggih Ada QR Segala Macem Jadi Misalnya Kalau Saya Mau Ngomongin Usaha Misalnya Di Rumah Sakit Anak Saya Nggak Mau Nggak Mungkin Saya Melakukan Lukis Dinding Bikin Mural Karena Energi Saya Terlalu Terkuras Saya Akan Bikin Yang Digital Saya Akan Bikin Digital Sehingga Saya Punya Peluang Untuk Ngedesain Secara Konprehensif Yang Ketika Nanti Para Apa Namanya Konsumen Yang datang Ke rumah sakit Anak Itu Kalau Tertarik Sama Gambar Itu Nanti Bisa Di Snap Di QR Itu Satu Misalnya Cerita Edukasi Entah Itu Pendidikan Karakter Atau Misalnya Edukasi Untuk Makanan Sehat Jadi Disrupsi Itu Benar-benar Menggugat Kita Untuk Apa Yang Terjadi Pada Kita Sekarang Sebetulnya Belum Final Otak Kita Mempunyai Kemampuan Adaptasi Yang Tinggi Dengan Neuroplastisitas Untuk Melakukan Banyak Perubahan Lalu Pak Prabowo Tadi Bilang Apakah Harus Kartunal Untuk Anak-anak Sebetulnya Kalau Kita Bikin Realis Ya Kayak Kita Dulu Pernah Lihat Robi Putus 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 Sinyal Oke Bung Lanjut Tadi Sempat Putus Putus Putusnya Dimana Ini Apakah Harus Kartunal Ilustrasi Anak-anak Kita Dulu Pernah Lihat Itu Buku Robi Dan Susi Terbitan Gramedia Itu Benar-benar Ruang Untuk Mengembangkan Imajinasi Itu Nyaris Sudah Dipenuhi Dengan Gambar Yang Naturalis Itu Tapi Begitu Gambar Itu Dibikin Kartunal Entah Itu Ekspresinya Dibikin Lucu Gesturnya Itu Tidak Normal Agak Dilebih-lebihkan Saya Pikir Itu Peluang Bagus Untuk Anak-anak Itu Lebih Bisa Seneng Melihat Gambar Itu Lalu Warna-warna Kita Juga Enggak Harus Naturalis Dengan Gaya Kartun Kita Bisa Mengeksplore Warna Lebih Luas Saya Kira Itu Pak Robo Oke Gimana Bung Robo Lanjut Terima kasih Silahkan Untuk Dilanjut Dengan Sharing Sharing Atau Pertanyaan Lain Ini Ada SMS Masuk Silahkan Untuk Yang lain Serta Yang lain Untuk Sharing Ataupun Bertanya Ataupun Memberikan Masukan Supaya Diskusi Ini Menjadi Tambah Rame Mok Mok Pak Gatot Saya Tepta Pak Oh Ya Silahkan 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 Lukisan 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 Full Gambar Tanpa Kata-kata Itu Pak Padahal Kalau Lomba Poster Di Indonesia Itu Biasanya Ada Kata-katanya Ada Slogan-slogannya Tapi Kalau Di luar Kok Lukisan Itu Pertanyaan Dari Saya Untuk Pak Ito Langsung Ditanggapi Ini Menyangkut Masalah Poster Lomba Poster Di luar Negeri Tetapi Kok Yang Menang Malah Karya Lukisan Saya Sebetulnya Butuh Terima Kasih Mas Saya Sebetulnya Butuh Data Kalitnya Seperti Apa Poster Yang dimaksud Karena Sebetulnya Seperti Yang Kita Lihat Bersama Di video Awal Tadi Yang Sepuluh Ilustrator Kalau Kita Perhatikan Itu Corak Ilustrasinya Memang Seperti Lukisan Seperti Lukisan Walaupun Di Dalam Konsep Disampaikan Dengan Konten Masalah 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 Sosial Berarti Kan Itu Menggunakan Semiotika Nah Jadi Saya Pikir Lukisan Disini Yang dimaksud Pasti Bukan Lukisan Yang Naturalis Masseptal Jadi Pasti Poster Berucut Lukisan Yang Yang Simbolis Itu Kan Semacam Tekniknya Kalau Kalau Makanya Saya butuh Yang kayak Apa sih Yang dimaksud Kalau Di Kartun Lomba Kartun Kita Tahu Selalu Ada Sebuah Fragment Yang Mengandung Apa itu Namanya Metafora Disosiasi Jadi Di kartun Itu Kita Ini Sekali Hafal Dengan Bentuknya Nah Ini Poster Ini Kalau Misalnya Ada Contohnya Bisa Kita Bahas Bersama Kita Kalau Pak Pak Ya Saya Lihatnya Biasanya Di Website Itu Misalnya Ada Lomba Poster Itu Yang Menang Itu Maksud Saya Tidak Ada Kata-katanya Itu Jadi Full Gambar Itu Loh Kata-katanya Itu Malah Tidak Ada Kalau Lomba Poster Di Sini Kan Biasanya Ada Slogan Slogannya Kata-katanya Itu Ya Simbolis Mungkin Memang Betul Tapi Kok Mereka Sudah Menghilangkan Kata-kata Itu Dan Itu Poster Itu Terima kasih Ya Saya Nangkep Jadi Agak Sedikit Apa Ya Agak Sedikit Kreatin Dengan Selera Juri Mungkin Bahwa Kalau Disini Poster Itu Harus Ada Kata-katanya Ya Agak Terganggu Sinyalnya Kayaknya Tapi Kartun Yang Kita Kenal Agak Terganggu Gimana Ya Kalau Saya Jawab Sebentar ya Bon Sebentar Saya Sambil Nunggu Pak Ito Mas Pak Memang Kalau Saya Ingat Sejarah Maaf Pak Ito Sambil Itu Memang Ada Dulu Art Art Noveau Jadi Gerakan Seni Rupa Baru Di Perancis Dan Belgia Itu Memang Menggabungkan Seni Main Art Dengan Applied Art Untuk Pembuatan Poster Memang Ada Pernah Ada Sejarah Semacam Itu Mungkin Tentang Keposteran Itu Mas Ini Opo Ini Mas Nono Bukan Ya Saya Sendiri Lebih Paham Tentang Keposter Oh Yes Tapi Bener Pak Prabowo Saya Akan Ini Aja Sebetulnya Lomba Kartun Sebenarnya Poster Jadi Poster Tanpa Kata Kira Kira Seperti Itu Tapi Kita Disini Ngomongnya Lomba Kartun Itu kan Tema-tema Kemanusiaan Yang terakhir Ini kan Mas Menang Yang Lomba Apa Apa Itu Penghijauan Apa Jadi Ada Gaun Yang Ulet Uletnya Itu Fabrik Tapi Kira-kira Tahu Saya Sekarang Masalahnya Apakah Instansi Yang Mengadakan Lomba Itu Itu Bisa Sepakat Sama Jurinya Kalau Enggak perlu Ada Teks Sudah Tahu Yang dimaksud Tapi kan Kita Masih Harus Meribatkan Teks Sepetes Darah Menyelamatkan Nyawa Harus 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 Ada Harus Ada Gambar Harus Ada Kata Mungkin Ini Yang Harus Kita Perjuangkan Kecerdasan Visual Yang Kemarin Mas Wahyu Sempat Instansi Instansi Itu Ternyata Gak Ngerti Kartun Gak Ngerti Bahwa Kartun Itu Media Komunikasi Yang Cerdas Dan Itu Gak Perlu Kata Kata Maknanya Dalam Apakah Kita Mau Melakukan Edukasi Makanya Saya Niatkan Sebagai Pergiad Literasi Visual Itu Memang Lintas Ada Kartun Ada Komik Ada Ilustrasi Ayolah Kita Bikin Satu Branding Ulang Untuk Masyarakat Itu Dan Instansi Itu Melek Visual Karena Visual Akan Memberi Kontribusi Yang Luar Biasa Pada Ketampilan Berfikir Karena Sekarang kan Gadget Sudah Luar Biasa Berlimpah Ruah Sehingga Kita Perlu Kuda-kuda Untuk Memilah Mana Informasi Yang Bagus Mana Yang Harus Disertai Dengan Visual Yang Atraktif Kira-kira Seperti itu Pak Septa Pak Prabowo Terima Kasih Banyak Bung Gatot Oke Oke Bung Septa Sudah Cukup Ini Bung Septa Terima Kasih Pak Gatot Pak Ita Matin Pak Prabowo Cukup Menarik Saya pikir Memang Tadi Bung Ito Mengatakan Kecerdasan Visual Itu penting Untuk Seorang Kreator Yang melahirkan Karena-karena Ilustrasi Paling tidak Upaya Untuk Membranding Ulang Fungsi Dari Ilustrasi Sekarang Ini Kita Jamannya Media Online Itu Ilustrasi Juga Banyak Hadir Di Info Infografis Yang kadang-kadang Kita Lebih menarik Melihat itu Infografis Daripada Membaca Berita Karena Ada gambarnya Infografis Itu ada gambarnya Menarik Runtut Sistematis Tidak panjang Lebar Seperti Kalau kita Baca Berita Banyak Kata-kata Banyak Kalimat Yang kadang-kadang Mungkin Terasa Bosan Tetapi Dengan Infografis Dengan Adanya Ilustrasi Itu Menjadi Produk Jurnalistik Atau Produk Media Online Yang Cukup Menarik Untuk Dinekmati Misalnya Kecelakaan Pesawat Terbang Diceritakan Kalau Secara Literasi Teks Panjang Lebar Tetapi Begitu Dibikin Infografis Sangat singkat Dan itu Menarik Itulah Salah Satu Fungsi Ilustrasi Silahkan Untuk Yang lain Saya Tadi Ada 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 SMS Masuk Tapi saya Tidak bisa Buka Mungkin Dibantu Mas Heri Ada Mas Wahyu Kokang Silahkan Mas Wahyu Silahkan Mas Wahyu Halo Mas Wahyu Selamat Malam Halo 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 Selamat Malam Selamat Malam Terima Kasih Buat Moderator Terima Kasih Buat Mas Tok Juga Atas Pencerahannya Tentang Ilustrasi Saya Ketika Melihat Di Awal Tayangan Tadi Anak-anak Muda Yang Super Kreatif Dan Melakukan Sesuatu Yang Luar Biasa Itu Tiba-tiba Merasa Saya Atau Kita Ini Yang Sudahan Merasa Tidak Ada Apa-apanya Dibanding Mereka Hebat Hebat Sekali Kemudian Saya Juga Setuju Saya Rujuk Dengan Apa Yang Diungkapkan Mas Ito Tadi Tentang Visual Atau Gambar Lebih Dilingat Dibanding Bahasa Tulis Sehingga Beliau Mengibaratkan Kalimat Orang Orang Bisa Lupa Namanya Tapi Ingat Wajahnya Biasanya Gitu Ada Juga Yang Dalam Goyonan Itu Kadang Lali Jenengin Tapi Eling Rasane Biasanya Ada Hal Seperti Itu Kemudian Tentang Ilustrasi Tentang Pembahasan Ilustrasi Saya Ini Menyoroti Apa Yang Saya Saksikan Ketika Saya Mengunjungi Beberapa Wilayah Saya Itu Orang Senedolan Jadi Sering Melihat Visual Ilustrasi Ilustrasi Di Poster Poster Atau Di Media Media Sosialisasi Milik Pemerintah Misalnya Di Beberapa Daerah Saya Ke Demak Ke Pono Atau Ke Daerah Lain Ada Semacam Poster Atau Semacam Untuk Sebuah Ilustrasi Dari Sosialisasi Sebuah Program Misalnya Tentang Penggelakan UMKM Nah Masih Banyak Sekali Ilustrasi Yang Ditampilkan Itu Asal Comot Dari Google Dari Free Biasanya Nah Sehingga Seringkali Tidak Kena Masa Sosialisasi Tentang Penggalakan UMKM Di daerah Ilustrasinya Gerombolan Orang-orang Itu orang Bulit Terus Ketika Sosialisasi Tentang Pajak Ini di daerah-daerah Saya tidak melihat Di pusat Ini daerah-daerah Tentang Penggalakan Sadar Lapor SPT Misalnya Uang Yang digambarkan Itu uang Dollar Padahal Itu ditempel Di balai Desa Ditempel Di balai Aula Kecamatan Segala macam Nah Kemudian Dari situ Saya muncul Pertanyaan Kemana Ilustrator Ilustrator Kita Kok Ini Lembaga-lembaga Pemerintah Asal Ambil Saja Ilustrasi Dari Google Dari Free Nah Ilustrator Kita Kemana Apakah Mereka Itu Tidak Bisa Masuk Instansi Instansi Pemerintah Kedinas Dinas Atau Penyebab lain Apa Atau Ilustrator Sendiri Tidak Minat Untuk Masuk Ke Wilayah Instansi Seperti Itu Karena Mungkin Sulit Bertele-tele Bayar Suwe Atau Uangnya Kecil Sehingga Mereka Lebih Keluar Dan Macem-macem Menganggap Itu Lebih Luar Biasa Padahal Di Daerah Sendiri Sebagai Orang Daerah Mestinya Punya Kewajiban Karena Ketika Saya Misalnya Lihat Poster Sosialisasi Yang Tidak Kenal Seperti Itu Banyak Ilustrator Banyak Desainer Kemana Mereka Mungkin Apakah Perlu Ilustrator Ilustrator Itu Merumuskan Formula Gimana Caranya Untuk Masuk Ke Instansi Itu Sehingga Bisa Membranding Program Program Sosialisasi Dari Instansi Itu Menjadi Lebih Baik Menjadi Lebih Indonesia Tidak Lagi Menggunakan Simbol Asing Tidak Lagi Menggunakan Ilustrasi Wajah-wajah Bule Seperti Itu Nah Mungkin Mas Itok Punya Cara Gimana Menggerakkan Teman-teman Ilustrator Ini Untuk Tidak Perlu Muluk-muluk Tingkat Anu Besar Nasional Bagaimana Di Wilayah Masing-masing Mereka Bisa Berkiprah Begitu Terus Kemudian Membantu Menjawab Apa Yang ditanyakan Mas Septa Tadi Saya Yang Mengalami Beberapa Kali Menjadi Juri Lomba Poster Itu Salah Satu Pertimbangannya Adalah Poster Di kita Itu Memang Kecenderungannya Dilengkapi Dengan Kata-Kata Karena Publik Kita Seperti Yang diukaman Mas Iptok Serdas Atau Melek Visual Itu Mungkin Ilustrator Pembuatnya Sudah Menuju Ke arah Situ Tapi Publik Itu Belum Kita Contoh Gampang Saja Rambu-rambu Lalu Lintas Yang Ditulis P Digaris Gitu Sering Kita Langgar Makanya Dilengkapi Dengan Dilarang Parkir Di sini Ditambahin Tulisan Untuk Menyangatkan Maksud Dari Sain Itu Tadi Simbol Itu Tadi Demikian Pula Dengan Poster Anti Narkoba Poster Dilarang Buang Sampah Sembarangan Sudah Gambar Orang Tangan Buang Sampah Disilang Masih Ditulis Dilarang Buang Sampah Sembarangan Pertama Itu Perlu Dilingatkan Baik Lewat Gambar Maupun Tulisan Sekaligus Demikian Dari Saya Silahkan Terima Kasih Buat Mas Moderator Dan Mas Ito Mas Turun Langsung Ditangkapi Aja Terima Kasih Mas Wahyu Memang Untuk Urusan Visual Kita Harus Melakukan Kampanye Jadi Sehingga Para Pengguna Jasa Itu Memang Merasa Penting Digambar Penting Ini Diwujudkan Dalam Gambar Kesadaran Seperti Itu Memang Kalau Saya Bilang Ini Sudah Mendesak Jadi Kita Harus Melakukan Sering Melakukan Aktifitas Untuk Di ruang Publik Jadi Memang Perlu Sayang Memang Sekarang Lagi Pandemi Tingkat Kerumunan Orang Itu Memang Masih Cukup Butuh Waktu Dan Beresiko Jadi Gambar Gambar Yang Apa Namanya As Agak Terganggu Sinyal Sedikit Sekarang Sudah Jelas Lagi Lanjut Apa Yang Disampaikan Bung Wahyu Tadi Adalah Si Seniman Itu Bikin Stop Image Biasanya Yang Melakukan Itu Memang Ilustrator Luar Negeri Jadi Dia Bikin Image Bank Ada Yang Vektor Ada Yang Ada Foto Ada Ilustrasi Yang Memang Berbagai Macam Corak Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Demi Istilah Efisien Efisien Nanggap Nanggapnya Desainer Grafis Itu Memang Parah Itu Ayo Kita Bikin Sesuatu Entah Itu Lomba Ilustrasi Pameran Ilustrasi Pameran Kartun Kita Edukasi Supaya Masyarakat Pemegang Keputusan Itu Sadar Bahwa Malu Atau Merasa Berdosa Kalau Asal Comot Gambar Yang Tidak Mendidik Kira-kira Bung Wahyu Bung Katot Ya Menarik Bagaimana Bung Wahyu Halo Sependapat Sarujuk Sarujuk Oke Sama Saya juga Sarujuk Saya melihat Waktu Sekarang ini Udah jam Sembilan Tepat Ternyata Jadi Saya pikir Pertanyaan Dari Bung Wahyu Ini Pertanyaan Yang Terakhir Saya Akan Mematuhi Waktu Ini Nah Sebelum Saya tutup Ini Saya Persilahkan Untuk Pak Kris Memberi Catatan-catatan Kecil Monggo Pak Kris Terima kasih Pak Katot Ini Luar biasa Diskusi Yang Sebetulnya Harusnya Di kelas Atau Di tempat Yang Lebih Kopi Mungkin Sekali Tempok Kopi Darat Tidak Hanya Secara Online Tapi Terima kasih Pak Ito Juga Teman-teman Yang Lain Yang Sudah Apa Namanya Mencerahkan Kita Semua Menyadarkan Bahwa Memang Berpikir Tentang Ilustrasi Ini Perlu Ada Suatu Imajinasi Yang Tinggi Dan Memang Berpikirnya Tidak Hanya Satu Dua Sisi Saja Tapi Apa Yang Disampaikan Pak Ito Memang Harus Berpikir Konstruktivis Dan Apa Yang Ditanyakan Tadi Juga Memang Membuat Kita Sadar Bahwa Disrupsi Ini Memang Suatu Kenistahayaan Dan Ya Orang-orang Yang Mungkin Termasuk Saya Ini Golongan Tua Harus Berani Dan Mau Mencoba Untuk Melihat Secara Kekinian Karena Ini Apa Yang Disampaikan Tadi Wah Sangat Variatif Maka Ini Nanti Mungkin Mas Yuli Pak Aisyul Mungkin Pak Nono Ini Ada Pak Nono Pak Gatot Kita Pak Ito Sudah Memerancanakan Membuat Pameran Ilustrasi Dan Ilustrator Tapi Kayaknya Kalau Melihat Paparan Pak Ito Ini Kita Komplek Kalau Enggak Dikanalisasi Kita Yang Pusing Sendiri Atau Mungkin Temanya Fokuskan Supaya Tidak Terlalu Lebar Karena Apa Yang Tadi Samakan Pak Ito Memang Kita Harus Bisa Melihat Dari Berbagai Lini Nah Ilustrasi Tadi Memang Suatu Apa Ya Ilustrator Itu Harus Memiliki Suatu Kemampuan Untuk Mengimajinasikan Mentransformasikan Apa Yang Menjadi Pesan Dari Si Penulis Atau Cerita Atau Apapun Kepada Pembaca Meralui Visual Nah Sekarang Caranya Di Digital Art Juga Sudah Sangat Berkembang Jauh Besat Nah Apa Yang Sampaikan Mas Wayu Atau Tadi Yang Sampaikan Mas Sata Dan Pak Prabah Ini Saya Kira Semua Memang Saling Berkaitan Nah Kajian-kajian Ini Tentu Akan Menjadi Catatan Bagaimana Kita Semakin Pekat Dan Peduli Nah Apalagi Nanti Ilustrasi Ini Ada Kartun Ada Komek Ada Macem-macem Yang Bisa Dibikin Tidak Hanya Dua Dimensi Tapi Juga Bisa Empat Dimensi Atau Yang Lain Sebagainya Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima kasih Pak Itok Sudah Mau Menginspirasi Kita Semua Dan Semoga Terus Semangat Untuk Semakin Mencintai Dan Menumbuh Kembangkan Seni Budaya Bagi Kedaulatan Bansa Terima kasih Matur Selamat malam Saya Mau Ngaku Dosa Sebentar Bu Ini Materinya Kompleks Dan Jujur Saya Kayak Battle Neck Karena Banyak Sekali Aspek Yang Gak Mungkin Selesai Satu Jam Makanya Saya Susun Lewat Tulisan Itu pun Tidak Mungkin Saya Gerogi Berat Tapi Justru Yang Gerogi Nanti Yang Dengerin Ini Pak Karena Pak Itu Sudah Menekuni Dan Mendalami Yang Proses Panjang Saya Kira Pak Itu Tidak Hanya Menguasai Konsepnya Tapi Juga Prakteknya Juga Luar Biasa Menangkap Sesuatu Menjadi Suatu Pesan Itu Cilep Tapi Ada Satu Yang Anu Ada Yang Percet Gini Pak Kalau Kita Membangun Diri Itu Kan Harus Multi Indra Pak Jadi Kalau Kita Sedang Mau Ngubah Bentuk Itu Kita Harus Dengar Sesuatu Yang Kekinian Saya Mau Cerita Sebentar Aja Pak Saya Saya Ingat Ada Ini Pemusik Namanya Billy Ellis Dia Kakak Beradik Itu Saya Gedek Dengar Musik Tapi Ketika Dia Terpilih Menerima Award Dan Dia Jadi Penyanyi Di No Time Rude James Spon Yang Baru Saya Mencari Tahu Apa Yang Membuat Dia Menjadi Seseorang Yang Membawa Pengaruh Nah Di Saat Itu Maaf Ini Radang Geladrah Supercar Blondie Jadi Itu Yang Mobil-mobil Mewah Itu Itu Kan Luar Biasa Ini Pentok Ada Sebuah Mobil Harganya 6 Miliar 8 Miliar Apa Ini Yang Di Nah Itu Kan Sebuah Selera Sebuah Selera Perubahan Dari Gaya Kuno Yang Dari Zaman Ford Sampai Ke Lamborghini Sekarang Itu Saya Benar-benar Bagaimana Saya Mentransformasi Diri Yang Atasnya Dinosaurus Dinosaurus Harus Harus Jadi Mahluk Kayangan Memang Kira-kira Itu Jadi Ini Berbet Nggak Karuan Ini Diskusinya Mohon Youtubenya Diedit Supaya Tidak Mempermalukan Kampung Semar Kampung Semar Namanya Semar Itu Selalu Berbet Dan Memang Apa Adanya Karena Kita Dari Kasta Kasta Sudra Yang Memulai Dari Kekurangan Tetapi Sebetulnya Punya Kelebihan Semar Itu Minimal Punya Kelebihan Berat Badan Badan Pak Refleksi Bahwa Sebuah Karya seni Itu Pada Dasarnya Adalah Menjadi Cerminan Daripada Generasi Maupun Jamannya Termasuk Seni Ilustrasi Nah Melihat Paparan Awal Dari Bung Ito Tadi Memang Kita Menjadi Tercanggang Bahwa Anak-anak Muda Sungguh Sangat Luar Biasa Dinamikanya Imajinasinya Mengagetkan Kita Yang Boleh Dikatakan Generasi Yang Sudah Lebih Tua Oke Diskusi Malam Ini Saya Tidak Akan Memberikan Catatan Panjang Tetapi Tadi Yang Dipaparkan Oleh Teman-teman Dan Tarasumber Itu Sudah Cukup Jelas Sebetulnya Termasuk Kata-kata Penutup Dari Pak Kris Sampai Jumpa Lagi Pada Diskusi Minggu Depan Kamisan Dengan Tema Yang Lain Pada Diskusi Yang Ke 73 Nanti Terima Kasih Pak Kris Nanda Dan Kamen-kemen Yang Hadir Juga Untuk Narasumber Bungitok Terima Kasih Semuanya Salam Budaya Selamat Malam Sampai Jumpa Kamis Minggu Depan Lain Dej Deli Bi Dima Bi 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 Hai guys, ketemu lagi di channel hiburan informatif dan menarik MG Channel. Di masa lalu, profesi-profesi di bidang kreatif seperti fotografi, desain grafis, dan ilustrasi bukan sesuatu yang menjanjikan ya kalau menurut kebanyakan orang di Indonesia. Tapi dengan berubahnya zaman dan kecenderungan orang untuk menampilkan karya-karyanya secara online, membuat profesi tersebut makin dilirik. Gak terkecuali juga di Indonesia nih, semakin banyak ilustrator asal Indonesia yang memulai karirnya dengan memamerkan karya mereka di media sosial. Kemudian dapat banyak tanggapan positif deh, pasti penasaran kan? Siapa aja sih ilustrator tanah air yang karyanya sudah mendunia? Nah sebelum video ini kita mulai, gimana kalau kamu like dulu, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasimu, biar kamu gak pernah ketinggalan info terupdate dari MG Channel. Di urutan pertama ada Naila Ali. Naila Ali semakin dikenal setelah meluncurkan buku berjudul Stories for Rainy Days, yang bahkan dibuat dalam dua seri. Gaya ilustrasinya sih emang keren ya, menggunakan cat air dan marker gitu, gambarnya juga terasa lebih otentik. Wah seru nih, apalagi ditambah ke piawayanya menulis, membuat bukunya menjadi paket komplit yang laris di pasaran sejak pertama kali dirilis. Dia juga semakin sering dapat commission project dari merek-merek ternama untuk membuat ilustrasi pada produk edisi khusus mereka. Keren ya guys? 2. Dion MBD Masih mengenyam bangku kuliah, bukan halangan bagi Dion untuk berkarya guys. Dia sering membagikan karya-karya kerennya lewat media sosial. Berkat kelihayanya menggambar dengan pena, dia pun sudah berkali-kali loh mengikuti pameran ilustrasi di Amerika Serikat dan Singapura. Serta beberapa kali mengajarkan ilustrasi untuk artikel The New York Times. Wah hebat deh Dion! 3. Elfandiari 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 adalah ilustrator asal Bandung yang menggunakan berbagai media untuk berkarya mulai dari kertas, dan cat air, dinding, hingga aplikasi graf. Selama dengan kafe untuk konten promosi, hingga dekorasi atau wall art. Karyanya emang luar biasa sih, dengan detail dan warna yang tegas kayak gini nih, tanpa terkesan berlebihan atau mencolok. Wah jadi pengen kenalan deh sama Elfandiari Denny Harza. Hehehe 4. Dita Amelia Saraswati Dita ini adalah seorang ilustrator dan kreator komik Blue Sirenade yang diterbitkan. Warna-warna pastel dan cat air adalah ciri khas andalanya guys, sama dengan Naila Ali. Dita juga sudah meluncurkan sebuah buku kumpulan perusaha yang lengkap dengan ilustrasi kerennya, berjudul Hello Goodbye. Udah pernah baca yang ini belum? 5. Muhammad Taufik atau MT Muhammad Taufik atau yang sering disapa MT ini, menggunakan media cat untuk karya-karyanya. Dari kertas hingga dinding, semua bisa digarapnya dengan sempurna seperti ini guys. MT juga sudah merilis buku komik tanpa dialog yang berjudul Guguk. Ya seperti yang kamu duga, buku ini dianggapnya punya pesan universal. Keren deh! Rasyal Ajeng Beda dengan kebanyakan ilustrator manusia sebagai objek karyanya, Rasyal Ajeng justru lebih sering melukis flora dan cat yang memukau. Dimulai dari pesanan kartu ucapan, undangan. Rasyal Makin berani mencoba melukis di berbagai medium, seperti sepatu. Linding kayak gini nih guys. Seru banget ya Rasyal! 7. Diela Warna-warna bold dan mencolok, Diela Maharani ini adalah salah satu ilustrator yang mencoba. Gambar-gambarnya beraliran pop art dengan perpaduan warna berani. Dia hanya bisa kamu nikmati lewat layar laptop atau ponsel. Diela juga menyediakan ilustrasinya. Siapa yang pengen punya ini? 8. Mati Sukarna atau yang memiliki nama beken, Draw Mama, mulai serius berkarya. Mariska Sukarna, yang terobsesi dengan grup musik legendaris The Beatles ini, mempertajam sense of art-nya dengan memilih bersekolah di jurusan seni rupa. Visualisasi Yellow Submarine dari The Beatles kerap dianggap tergolong surrealisme. Saat ini kita banyak demo Mariska di coffee shop, creative space, serta di pameran kolektif besar lainnya. Di tahun 2007 lalu, dia bahkan mendapatkan sebuah penghargaan dari konsep magazine sebagai second part inspiration design festival. Good job deh Mariska! Di urutan 9 ada Eddie Hara ini adalah seorang seniman kontemporer. Besar di kancah internasional juga guys. Namanya mulai mencuat di seniman 1990 dan masih produktif berkarya hingga saat ini. menggambarkan isu-isu sosial, politik, dan urban yang divisional yang seakan-akan naif dan dilukis oleh anak kecil. Kalau saya sih nggak bakalan percaya kalau yang gambar ini adalah anak kecil. 10. Eko Nugroho Kira-kira sejak tahun 1999, Eko mulai mengikuti pameran kolektif yang pelan-pelan membawa namanya ke kancah internasional. Eko Nugroho sendiri melakukan pameran tunggalnya yang pertama pada tahun 2002 dengan judul Herc di Yogyakarta. Pada tahun 2005, dia melanjutkan prestasinya dengan mendapatkan penghargaan pertamanya sebagai Best Artist of the Year versi majalah Tempo. Berlanjut di tahun 2013, penghargaan bergensi yang diraihnya pada tahun itu adalah Power 100 Ranked List of the Contemporary Art Wars Most Powerful Features oleh Art Review. Gak heran kan kalau saat ini dia menjadi salah satu seniman terbesar di Indonesia? Nah guys, itu dia 10 ilustrator Indonesia yang karyanya mendunia. Wah, dengan modal bisa gambar doang, kita bisa jadi terkenal sampai keliling dunia tuh. Gimana, ada passion juga gak buat gambar? Atau sekalian pengen jadi ilustrator terkenal seperti yang udah disebutin tadi? Kalau gitu jangan patah semangat ya. Oh iya, kalau kamu juga tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya guys. Sampai jumpa lagi ya di video-video versi MG Channel berikutnya. Sampai jumpa lagi ya di video-video versi MG Channel berikutnya.